Intro Oke teman-teman ya Jadi di video kita kali ini Kita akan bermain Demon Fall Karena Demon Fall baru aja ada update teman-teman ya Yaitu 2 lot Demon Art terbaru teman-teman ya Yang pertama yang gue pake sekarang Yaitu adalah lot teman-teman ya Yang punyanya si Gyutaro Kalau kalian nonton Kimetsu no Yaiba yang baru itu season 2 Nah ini dia adalah lot Demon Art yang pake ada sikelnya gitu loh Apa sih itu sikel? Kayak celurit lah Kayak pake celurit gitu Celurit terbang kalian tau kan? Celurit terbang yang dari darah tau kan? Nah itu dia ini ya Lalu ada satu lagi Itu punyanya lot Demon Art Nezuko yang meledak kayaknya ya Cuman gue belum dapet nih Gue justru dapetnya dia dulu nih Setelah menggunakan 3 Muzan Blood baru dapet nih ya Blood ini ada ajal ya Susah juga loh ini Kayaknya cukup langka juga nih anjir Oke Jadi kita akan coba aja Untuk nge-showcase blood Demon Art-nya si Gyutaro teman-teman ya Kalau gue bilangnya Blood Sickles teman-teman ya Karena disini namanya Blood Sickles tuh ya Jadi ya Blood Sickles aja oke Dan ini karena lagi siang gue gak bisa keluar Karena gue bukan kamado Gue gak bisa keluar Anjir gak Duh mereka disitu lagi Woy sini Wah bener-bener Imagine Gue keluar mati guys Tuh kebakar gue Aduh gak bisa gue gak bisa keluar pak Yaudah lah Ngomong-ngomong kita tunggu sampai malam dulu kali ya teman-teman ya Tunggu malam baru abis itu Ya kita baru bisa showcase Terus berdengan tenang sih Kalau gak susah Nah ini bisa nih Sini 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 Woy Tine woy Gue mau showcase Oke Jadi untuk ngedapetinnya ya Kalian tau cuma pake Muzan Blood doang Paling gampang tuh emang jadi demon pak Gak perlu ada tes-tes apa-apa anjir Kalian tinggal pake Muzan Blood Udah dapet Blood Demon Art gitu kan Gue sebelumnya pake Akaza Sebenernya pengen gue showcase Akaza cuman Lupa gitu kan Jadi yaudah lah ya Jadi kita nanti lah Akaza Besok-besok lah gue coba dapetin lagi Oke Let's go Kita langsung coba aja Pake yang skill pertama nih Skillnya ada lumayan banyak Yang pertama Blood Sickles nih Lalu yang kedua Arc Rampage Blood Dismiss Lalu Blood Stack Lalu Circular Slash ya temen-temen ya Ini yang pertama Mirip kayak di animenya temen-temen Yang dia Ya kayak misalnya Kan misalnya tuh ya Aduh nge-lag imagine Ya tuh kan misalnya kayak gitu Itu mirip banget kayak di animenya Dan dia makan stamina dikit banget pak Makan stamina dikit banget pak Enak Enak banget sumpah jadi demon Udah gak butuh breathing Makan stamina-nya sedikit gitu kan Ini skill 1 kita coba lagi temen-temen ya Itu bisa di blok gak sih Coba Ini dia gak blok kan ya Iya dia gak blok Kita coba Bisa di blok ternyata ya Bisa di blok kan ya Bisa di blok Kayaknya sih bisa sih Bisa di blok sih Cuma itu keren banget pak sumpah pak Keren banget sih Anjir Oke Kita langsung aja Ke skill selanjutnya Yaitu ini nih Arc Rampage Ini gila Bebat pak Kita coba aja ya Arc Rampage Oh my god Berisik banget Anjir Itu Satu loh anjir Itu Enggak itu dua sih Ya itu tadi Arc Rampage Itu kalau kena Gila guys Itu tadi Sayangnya bisa di blok ya Sayangnya yang tadi itu bisa di blok Cuma yang pertama ini kayaknya gak bisa deh Kayaknya yang pertama ini gak bisa di blok deh Eh bisa deh Iya gak bisa kan ya Dia kayak Yang pertama ke blok Tapi yang selanjutnya kena gitu temen-temen Kayak pecah gitu bloknya mungkin ya Oke Yang kedua bisa di blok sepenuhnya temen-temen ya Karena Ya itu gampang dipredisi juga Yang nomor dua ini Karena kita kayak diem dulu sebentar Tuh baru gerak Cuma kalau kena Kalian bisa liat tuh Itu sakit banget Mati Liat gak GG Itu sakit banget sih Itu skill kalau kena sakit banget sih Meninggal anjir Nanti kita coba PVP juga deh Oke Lanjut 25 damage kayaknya gila 25 Sakit banget Oke lanjut ke skill selanjutnya Itu ada blood business Dimana ini ya Menghilang Tapi nyerang liat Wah itu gue suka banget nih anjir Skill yang bisa ngilang Skill evasif ya Menghindar-menghindar gitu Tapi nyerang pak Itu Itu enak banget sih Enak banget buat mulai Enak banget buat kabur ya temen-temen Ini enak banget ya sumpah blood business Sumpah liat gak Makan stamina dikit banget pak Makan stamina dikit banget Antara gue udah level tinggi Enggak gue pernah sih baru level 29 liat Level gue baru level 29 Tapi udah GG temen-temen ya Udah enak gitu jadi demon anjir Udah Skillnya tuh solid-solid semua gitu loh Oke lanjut ke skill selanjutnya Yaitu adalah blood stack Ini kayak gimana gue gak tau juga Oh gitu oke Ini ngestun ya kalian bisa liat tuh Mental ngestun Mati lagi dia Mati lagi aja Tapi sakit banget sumpah Kalian bisa liat nih ya Darah dia di atas nih dari tadi Kita pukulin yang demon kamado deh Kita coba ya yang skill yang pertama ini Apakah Tuh Liat satu skill doang guys Langsung seperempat Anjir ilangnya Gila gak sih yang ini berapa nih Wah gila tuh sakit banget pak Seperempat Seperempat lagi Wah gila gokil Lanjir sakit co Aduh demon art apaan tuh dia Nezuko kah Demon art apa itu Kayaknya Nezuko deh Nezuko nih orang nih Gila Keren Uh gak ada Nezuko Nezuko gini ya Iya ini kayak Nezuko nih Oke Lanjut kita ke skill selanjutnya Tadi apa blood stack ya Blood stack tuh kayak Kayak yang ngestun gitu temen-temen Tadi kita udah coba ya Itu area tapi dia ngestun Dan dia kayak mental gitu sih Kita coba ke dia deh Apakah dia ngerusak block yang keempat ini Blood stack ini ya Harusnya sih Harusnya sih gak ya Harusnya sih tidak ngerusak block ini Karena Dia OP banget pak Wih apaan tuh anjir The fuck Coba-coba Dia blockan ya Dia block Ya gak ngerusak blood ya Gak ngerusak block Dan darahnya juga gak berkurang Jadi kayak gak bisa Oke lanjut Kita ke skill selanjutnya Yaitu adalah Circular Slashes Ini kayak di animenya Kalian bisa liat Dan sayangnya bisa diblok Anjir Semuanya bisa diblok Ini skill Anjir Yang ketiga Cuman yang ketiga kayaknya Yang gak bisa Oh Sakit pak Oh damn Kebakar gue anjir Gue kebakar pak No Ya kayak di anime juga sih Nezuko ngebakar anjir Gak bisa regen lagi Disitu kan Harusnya ya Coba yang ketiga nih Tuh Gila gak kalian Ada skill evasif Bisa nyerang anjir Enak banget sombak Gigi sih Walaupun damagenya gak seberapa Gitu kan Cuman lumayan gitu kan Yang skill kedua aja Juga sakit Anjir Zed gak Zed gak Anjir itu sakit banget Gila Itu sakit banget sih Itu enak banget Oke ini kombonya gimana ya Kayaknya pertama sih Yang langsung Yang skillin dulu sih Yang blood dismiss dulu Jadi gue langsung mendekati mereka Abis itu gue M1 Itu kayaknya bisa M1 deh Abis itu M1 Abis itu gue langsung skill yang kedua Ini Arc Rampage M1 lagi Abis itu baru blood stuck Baru abis itu gue blood sickles Baru yang terakhir Silpural nih kayaknya Temen-temen ya Kayaknya kayak gitu sih Kita coba aja lah Kita coba pvp yuk Coba pvp yuk Kita coba pvp nya nanti Agak malem temen-temen ya Ini Nunggu malem dulu lah Anjir Ya karena ini Mataharinya sudah sedikit terbenam Dan disini udah mulai gak kena ya temen-temen ya Udah tidak kena matahari sama sekali Jadi kita coba pvp nya disini aja oke Ini gue gak tau siapa Mau pvp sama gue nih Kayaknya dia nih ya Kita pvp sama Yang udah prestige temen-temen ya Ini gue Masih belum prestige apa-apa Dan gue masih level 29 Kita liat aja oke Kita liat aja Wah Oh hebat pak Wah gila Oh shit What Wah gak kena Ah dang Ih kena Langsung aja Blood cycle moment Oh shit Gue gak punya Gue gak punya energi Wait Eh santuy Eh santuy Blok Blok Eh gak kena Eh gak kena Gila Enak pak Oh kan jatuh kan Hampir jatuh kan di pvp disini Gak enak sebenernya nih Cuma gak apa-apa lah Oke Oke gue gak punya Gue gak punya stamina sama sekali pak Duh stamina gue Stamina gue Sabar dah Kita tunggu stamina dulu pak Kita tunggu stamina dulu Karena kita gak punya stamina gitu kan Jadi kita tunggu stamina aja Mampus Kena Kena lo Kena lo Kena lo Meninggal kah Oh belum 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 pak Belum pak Belum pak Belum Gak kena Oh kena Meninggal Meninggal Gila sakit banget Anjir Gila GG GG Sakit banget Anjir Sumpah ini enak banget pak Wah ini terlalu OP sih menurut gue temen-temen ya Terlalu OP Pak Walaupun emang stamina tadi cukup jadi masalah juga ya pas kita pvp Karena kita kan nge-spam skill ya Nge-spam skill Jadi ya mau gak mau kita Ya emang harus begitu gitu kan Tapi enak banget skill 1 mendeket Skill yang ketiga Ini Apa ya Ngerusak Bukan ngerusak siapa ya Bikin ngestun temen-temen ya Ini enak banget sih Coba Coba kita pvp lagi deh PvP sama yang Nezuko ya temen-temen ya Coba pvp Kita coba pvp sama yang Nezuko ya Ini dia pake blood Blood demon artnya Nezuko temen-temen ya Kita akan melihat Kita akan coba apakah pvp melawan dia Kita menang ya Go Kita coba Wah gue salah pencet pak No dia pantau Wah gue nge-burn pak Wah fuck man Nge-burn moment Oh shit Puset Oke Gue gak bisa kabur itu Gak bisa kabur pak Wait Oh Kok dia bisa nge-heal sih anjir Kok bisa heal dia anjir Kok dia bisa nge-heal Kok bisa heal Anjir enak banget bisa nge-heal cowo Itu limitless regeneration bukan sih namanya Wah enak banget sih bisa nge-heal gitu anjir Yaudah kita ulang lagi Udah ulang lagi Gak apa dar gue 40% ya Gak apa-apa gak masalah coy Kita coba lagi Apakah menang apa enggak Gue fair ya orangnya ya Gue fair Gue fair moment gitu kan Langsung aja Oh gila Wah anjir sakit banget sih itu Anjir tuh blood demon art sakit banget co Wah Gila Mati gue Mati GG Sakit banget Nezuko Gila Sakit anjir Gila sakit banget sih Parah parah Jadi dia level tinggi banget ini anjir Gue gak tau Langsung mati Gila gue Kok bisa heal Pake apa itu Ini bisa nge-heal pake apaan Enak banget anjir Oke Ya itu dia untuk Giu Taro temen-temen ya Wah gila sih Tapi ya lumayan GG sih temen-temen ya Ini lumayan GG sih Ini karena gue Ya level gue masih kecil aja temen-temen ya Level gue masih kecil Dan gue belum ambil semua Limitless regeneration gue belum punya Ini juga gue belum ambil nih Bellcrusher Ini kayaknya dia tadi pake tuh Ini nih Antara Bellcrusher atau apa gitu Gue gak ngerti ya Atau emang skillnya Nezuko ya Enggak sih Kayaknya Nezuko Gak ada skill yang Yang tendang ke bawah gitu sih Ada sih Waktu di animenya ada Tapi Gue gak tau sih itu skill apa tadi barusan Ya ya pokoknya Ini Ini udah terlalu OP nih orang pak Gak bisa kita lawan dia Kalau lawan yang ini bisa nih Yang pake Yang pake itu ya Jadi emang Demonnya sedikit overpower pak Sumpah pak Demon sedikit overpower guys Gimana ya Dia gak pake bridge sama sekali Pertama itu Kedua ya Ya liatnya tuh tadi bisa nge-regen darahnya Bisa nambah imagine gak sih OP Hebat So ya Itu dia untuk Gitaro Gue sangat merekomendasikan Ini enak banget sih Buat BVP Sumpah kalian Kerenket pake gini Wah nikmat pak Sumpah pak Oke thank you temen-temen Yang udah nonton Dari awal sampe akhir Thank you buat mereka berdua Yang udah ngebantuin tadi Karena gue butuh Buat nitip barang juga gitu kan Untuk ngedapetin muzan bloatnya Ya itu aja untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jangan mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao Day makasih No I won't rise 2 3 2 3 3 1 Datuk